Jumpa kembali di channel belajar kita Esa Segol Baik teman-teman Jadi malam ini saya ingin sedikit menunjukkan Kepada teman-teman yang masih awam tentang emas-emas yang dari batuan itu Cara mengetahui apakah batuan itu mengandung emas atau tidak Jadi teman-teman boleh menghancurkan batuannya Lalu dihaluskan Dihaluskan menjadi seperti tepung Lalu teman-teman boleh melakukan pendulangan Jadi lakukan perlahan-lahan agar emas itu bisa menyatu di bagian sudut dulangan Sebentar kita akan tunjukkan teman-teman ya Jangan lupa di like dong Yuk teman-teman Oke teman-teman Jadi disini saya ada menunjukkan sedikit Ya gini teman-teman Emas biasanya pada saat kita dulang itu dia akan ada yang ngumpul di sudut-sudut dulangan itu ketika dulangnya itu dimirinkan Emas itu tidak mudah bergerak Karena emas lebih berat Jauh lebih berat Daripada air itu teman-teman ya Jadi emas itu biasanya akan terakhir Makanya kita lakukan pendulangan secara perlahan-lahan seperti ini Nah Emas yang ada di batuan itu sangat halus Walaupun dia halus Dia tetap saja berat Dan menyatu berkumpul di Di bagian sudut dari dulangan itu Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-temanku semua Seperti inilah cara ingin melihat batuan yang Apakah itu berpotensi mengandung emas atau tidak Jadi teman-teman boleh menghancurkan Lalu dihaluskan Lalu teman-teman boleh melakukan pendulangan Ya walaupun saya goyang seperti ini teman-teman ya Walaupun saya beginikan tuh Nah emasnya tetap saja disitu Emas akan bergeser Kalau kita yang lebih keras lagi Dia akan tenggelam tuh teman-teman ya Nah sekarang tuh Nah tenggelam Emasnya akan tenggelam Jadi ya beginilah caranya tuh teman-teman ya Nah teman-teman bisa melihat Itu kan sudah mulai ada Sudah mulai emasnya sudah mulai kelihatan tuh teman-teman Nah Nah seperti itu teman-teman Karena material yang lebih ringan itu bergeser Tuh teman-teman ya Nah seperti itulah Cara yang sederhananya teman-teman Bahwa emas tidak akan bergeser tuh teman-teman Emas tidak mudah bergeser Nah dia tetap ngumpul itu disudut Ya Dia berwarna kuning Itu tidak mengkilat Kalau dia kuning mengkilat itu Yang sering itu bukan emas Itu hanya Pirit yang Kebetulan Menyerupai emas tuh Karena emas sendiri itu tidak mengkilat Kecuali yang sudah diolah Kalau yang dari alam itu Warna emas itu Warnanya kuning biasa aja teman-teman Ya itu teman-teman lihat seperti itu Karena dia basah Karena kalau butiran emas itu Bersih Lalu dalam keadaan kering Itu tidak mengkilat Warnanya kuning biasa Oh ya teman-teman Ada juga beberapa teman-teman Yang selalu menganggap bahwa Selalu bertanya bahwa Dalam satu kilo emas Dalam satu kilo batuan Itu berapa banyak emas yang bisa kita ambil Satu kilo batuan Rasanya Mustahil tuh Kita bisa mendapatkan emas Satu atau dua gram Ya walaupun ada batuan yang Bisa menghasilkan emas segitu Namun itu sangat jarang Teman-teman Memang ada Jalur-jalur emas Yang Bisa membawa Emas yang lebih banyak Walaupun batuannya hanya satu kilo Namun itu adalah nadi dari jalur itu Begini maksud saya Teman-teman Jalur emas Itu seperti urat Di dalam tanah itu Akan ada Titik di mana emasnya Akan berkumpul Ya mungkin Kedalamannya itu Kedalamannya itu 100 meter ke dalam tanah Atau 20 meter ke dalam tanah Memang ada teman-teman ya Batu yang Hanya Membawa Hanya satu kilo Terus Bisa membawa emas itu Satu atau dua gram Memang ada Namun keberadaan batu itu Itu Jauh di dalam tanah Di nadi dari urat Emas itu Jalur emas itu Ya kalau tadinya itu Kita bisa menemukan Di permukaan atau di sungai ya Mungkin saja itu Terlepas akibat Tanah longsor Atau gimana Yang jelas Itu sangat jarang terjadi Teman-teman Yang ada itu Satu karung material Dapat emas Setengah gram Sampai satu gram Ya itu yang paling umum Itu aja itu Udah lumayan tuh teman-teman Udah kencang Jadi Jangan Berpikir bahwa Ada satu kilo batu Bisa membawa emas Satu atau dua gram Ya karena Kita sendiri Sebagai pengolah Itu sangat jarang Menemukan hal demikian Betul-betul jarang Yang ada itu Paling satu karung Bisa menghasilkan emas Setenah gram Itu satu karung Yang kalau ditimbang Beratnya itu bisa sampai Dua puluh lima kilo Nah makanya Kita memerlukan Peralatan Agar kita bisa Mengolah material ini Dalam jumlah banyak Ya Bukan satu kilo Dua kilo material Terus Diolah Lalu kita dapat emas Sampai Bergram-gram Enggak seperti itu Teman-teman Batuan yang model begitu Itu sangat jarang Itu Langkah Baiklah teman-teman Jadi sekali lagi Jika ingin menguji sampel Dengan cara didulang Ya Lakukan atau praktikan Yang seperti kita tunjukkan Emasnya itu Tidak akan kemana-mana Teman-teman Dia akan ngumpul Itu di sudut Emasnya Tidak mudah bergerak Itu di air Ya itulah teman-teman Makanya kita Mendulang dengan cara Seperti itu Dan Material apapun itu Jika mengandung emas Ya pasti seperti itu Cara melihat emasnya Nah setelah itu ada Barulah kita pastikan Bahwa ya materialnya Memang ada emasnya Ya ini kan Emas-emas yang kita Ambil dari batuan Yang cenderung Sangat halus Atau orang-orang bilang Itu emas tepung Ya begitu teman-teman Baik teman-teman